Bapak dan semuanya Di sini kami berterima kasih Karena sudah mengizinkan kami Hadir di tempat ini Tujuan kami hadir di tempat ini Untuk melayang cari Bapak sebagai Nara sumber kami Sebagai salah satu cerita di Kofi ini Ijinkan saya dan teman-teman saya Untuk memperkenalkan diri Nama saya Higisara Fiswansia Dan ada Asgiyahirma Absen 5 Dan Rana Yafitka Absen 20 Dan Mohamad Ilman Berbagi Absen 22 Dan Mohamad Bevan Kamu Gito Absen 24 Teng dari kelompok 6 Dari Asgiyahirma Dua Di Ketak Diri Di sini saya akan memberikan Beberapa pertanyaan Yang pertama Sudah berapa lama Bapak terjun di dunia Dan Sekitar berapa ya Mulai tahun Tujuh belasan lah Itu berapa ya Lima tahunan ya Ya lima tahunan Yang kedua Mengapa pada akhirnya Bapak memutuskan untuk Menjadi seni manukis Saat semua orang Mau berikut untuk menjadi Seorang dokter Polisi dan lain-lain Ya itu untuk mengamalkan Sekolah dulu Terus sekolah Desain interior Ini Diamalkan Diaplikasikan Penukisan ini juga Ya Suara hati juga Sangat ingin Berkarya Karya-karya orang luar Bagus Terus Dalam mugri Terus Pelaki ke diri Karyanya Terus Tidak ada kematian Mungkin berbuat Tapi Yang ketiga Kutisan pertama Apa Yang Bapak Buat Ini Kutisan Tahun 17 Buat sendiri Tidak tahu Tidak kenal Sapa-sapa Ya Saya coba-coba Sendiri Coba dari Goni Karena Unik Maksudnya Ya itu Jangan kanvas Cari yang Konsep yang lain Daripada yang lain Yang Kertanyaan Yang Menurut Bapak Selama Karya Bukisan Apa Yang Yang Bapak Yang Terkesan Untuk Bapak Dan Mengapa Yang 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 Terkesan Yang Terkesan Yang Terakhir Yang Paling Lama Prosesnya Prosesnya Lama Terus Ya Konsepnya Dalam Jadi Buatnya Lama Aku Terinspirasi Ya Karya-karya Orang Lupa Untuk Untuk Perubahan Bentuk Bentuk Halus Ditabekkan Bentuk Kasar Ya Sekarang Itu Paling Sulit Yang Yang Kelima Semenjak Bapak Terkarir Di Bidang Ini Apakah Bapak Ternal Mengalami Kesulitan Atau Gendala Dan Bagaimana Cara Bapak Mengatasi Kesulitan Tersebut Ya Kesulitan Mesti Ada Apalagi Orang Siniman Banyak Sakit Ya Ada Masalah Ketika Tidak Terima Enggak Menambat Terlalu Kuat Dan Tidak Coba Coba Kadang Gagal Mau Nyampur Tidak 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 Karena konsep yang karyaku berbeda-beda, jadi harus belajar dari nolaki-nolaki Yang keenam, dari mana biasanya Bapak mencari inspirasi untuk membuat Bapak? Dari karya teman-teman juga, dari Google juga, semuanya Karya-karya senior-senior juga, senior dalam negeri, senior luar negeri Mereka bisa lihat itu pimpin, ini maju Yang ketujuh, dari semua lukisan yang pernah Bapak lukis Lukisan apa yang proses pembuatannya memakan waktu paling lama Dan kira-kira makan waktu berapa lama? 27 bulan Orang udah, udah Yang sudah paling lama yang tulis Kadang sampai foto sasa Mau diteruskan, udah bulan kedua, bulan ketiga Karena konsepnya dalam Enggak pernah aku buat kayak gitu Aku ingin eksperimen, coba bentuk-bentuk Bisa enggak, bisa enggak cocok enggak Gak soalnya di Google di mana-mana enggak ada Aku coba, hasilnya untung-untungan Agak bagus, agak jelek-jelek Gimana caranya biar bagus, diubah gimana, dimotifikasi gimana Ya itu semua Untuk yang ke-8, kalau boleh tahu Mengapa ya Pak bisa mengatur waktu yang lama? Ya karena konsepnya berbeda Dalam terus di Google juga enggak ada Di mana-mana enggak ada Aku harus eksperimen sendiri Cari-cari sendiri Karena anak-anak juga enggak tahu Terus aku harus kayak apa ya Toba Toba kan minggu-mingguan Kadang berhasil-hasil Hasil lagi itu bagus Kadang berhasil itu Gila, bulan aku yang pernah gagal Yang ke-9, menurut Bapak lebih mudah Menggunakan kampas atau goni untuk media yang lain Paling gampang nampas sama kertas Karena bahannya juga halus Kalau kamu pakai goni, pakai kayu, pakai pilih tampas Jadi media ini harus dibuat bagus dulu Jadi dibuat siap dulu Nyiapkan itu mengemal satu minggu Sedangkan anak-anak satu minggu sudah jadi satu karya Aku belum apa-apa Baru niap nih media ini Tak Selanjutnya Pasti banyak suka duka dalam menjadi seniman lutis Mungkin Bapak kalau boleh bercerita sedikit Ya Suka dukanya Suka seneng pameran Seneng belajar sama karya-karya asing lain Supaya kita bisa maju ke konser-konser Dukanya ya enak Ditawar murah Deal enak jadi harga Difoto Nah difoto berarti di retro Aku bilang Yaudian enak izin Mas aku enak galai ya lu setiap apa-apa Tapi aku enak izin foto ya Kan itu tampil jenggel Difoto berarti direpro Dikasikan foto sehari Sehingga aku terakhir jenggel itu Tanya terakhir Mungkin ada tips dari Bapak Yang bisa dibagikan ke teman-teman pemula Yang baru mulai terjun ke dunia seni lukis Agar bisa lebih percaya diri Dan konsisten dalam bidang seni lukis Ya harus Belajar terus Sekesan UPS Belajar Belajar ke senior-senior juga Belajar di itu Belajar konsep Bukan konsep yang bagus itu bagaimana Itu Itu ya konsep-konsep bercerita itu bagaimana Trum 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 dari kelompok kami, sebelumnya kita belum berkenalan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan dari Irawan, biasanya kalau lihat kan anak kemarin tanya di IG, biasanya Jeff garis-girin Irawan yang lihat karyaku, tapi ya itu sebagian, yang sebagian lagi sudah hilang, nggak tahu kemana terima kasih untuk perkenalanan Bapak, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih